Kelurahan Kuamki Distrik Mimika Baru Timika, Papua berencana dalam waktu dekat ini akan melakukan dua kegiatan bidang pengembangan ekonomi dengan menggunakan dana prospek yang merupakan dana sisa dari pemerintah pusat tahun 2018 sebesar Rp99,475 juta. Dana prospek ini merupakan anggaran dari pemerintah pusat yang disalurkan ke setiap kelurahan yang tersebar di Kabupaten Mimika. Untuk dua kegiatan bidang pengembangan ekonomi antara lain adalah kegiatan peningkatan ekonomi berupa bantuan modal usaha menengah kepada 13 UKM dengan nilai Rp60 juta dan per UKM sebesar Rp5 juta. Sementara yang kedua adalah peningkatan kapasitas kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan hal ini merupakan pelatihan bungan kembang yang menggunakan bahan dasar dari kain palem dengan jumlah anggaran sebesar Rp28 juta lebih untuk warga yang terlibat dalam kegiatan tersebut akan mendapatkan bimbingan dari PKK Kelurahan dan sebanyak 16 RT yang terlibat di Kelurahan Kuangki. Dari masing-masing RT akan diwakili dengan 3 orang warga dua kegiatan ini akan dilakukan dalam waktu dekat dan mendapatkan pengawasan dan bimbingan dari pihak Kelurahan maupun dari PKK Kelurahan. Kegiatan ini bertujuan untuk warga setempat dapat mengembangkan usahanya sehingga dengan sendirinya warga menjadi sukses dan sejahtera. Tahun 2019, bulan Oktober ini kami akan ada satu program yang diberikan oleh pusat yaitu mulai dana prospek itu dana sisa 2018 dana sisa 2018 sejumlah Rp99.475.000.000 dari total nilai prospek itu dibagi dalam dua bidang yaitu bidang ekonomi dan kelembagaan kampung dan kedua bidang administrasi dan popnya. Diharapkan juga dengan adanya kegiatan dalam pengembangan usahanya sesuai dengan harapan pemerintah meskipun anggarannya kecil namun kalau dimanfaatkan sebaik-baiknya tentu usaha tersebut akan berkembang. Dari Timika Papua Natan Making, kontributor AI News melaporkan.